Halo semuanya, di video kali ini gue bakal rekomendasiin PC Fullset budgetnya 7 jutaan berserta upgrade VGA-nya nih ya, jadi menurut gue video ini sangat amat bermanfaat itu buat kalian yang lagi butuh PC Fullset budgetnya 7 jutaan so simak video berikut ini in hi semuanya, jadi di video kali ini buat kalian yang lagi butuh PC Fullset dananya kisaran 7 jutaan ini gue rekomendasiin buat kalian nih kalian juga bentar lagi TAR, ngerapet cuan gitu lagi mau beli PC Fullset yang bagus tapi gak ngerti spek tinggal gue rekomendasiin atau bisa lewat gue langsung gitu gue buka jasa rakit PC juga oke, ini PC Gaming & Design Ryzen 5 5600G RAM 16GB ini Fullset ya, jadi udah termasuk monitor, keyboard, mouse, semuanya Fullset tinggal dikirim sampe rumah, angkat kaki terima beres tinggal kalian pake gitu ya ini gue ambil yang 24 inci yang curve kalau beli PC tuh kalau mahal, mahal sekalian gitu kenapa? kan buat jangka panjang gitu loh, daripada nanti beli kalian kecewa udah beli mahal, kecewa gitu ya mending beli dari rekomendasi gue yang udah bagus-bagus ya, atau mungkin lewat gue langsung rakit PC oke ini dikirim dari kota Jakarta-Ultara penjaringan tokonya udah teraset lah, gue tau ini ya ini pokoknya 5600G kalian bisa cek sendiri, baca sendiri untuk deskripsi yang kayak gini-gini ya gue bakal baca di spesifikasinya aja monitornya 24 inci yang curve tadi ya jadi udah mantep banget lah buat enak-enak banget dipandang pake AMD Ryzen 5 5600G dia, udah 6 core 12 thread pake Radeon Vega 7, udah mantep lah ini gue udah hafal mati motherboardnya A520M, astrox ini RAM DDR4 2600MHz 16GB, which is 2x8 dual channel gitu ya pake SSD 256GB, muat 3 game hmmm, tergantung nih kalo gamenya kayak Dota 2, Valorant, CSGO gue rasa sih masih oke lah ya ini kan gak pake harddisk nih, gue liat nih gue rasa kalo 2 game deh tapi SSD 256GB, NVMnya udah kenceng buat booting kalian upgrade harddisk aja ke 1TB lah ya jangan salah 500GB lah guys gue rasa sekarang 1TB deh gila game-game sekarang tuh gak tapi emang sih kalo main game di harddisk ya loadingnya lama emang enakan tuh kalo gue jujur, gue mostly kalo gue udah punya uang yang banyak banget gue misalnya rakit PC gue udah gak mau pake harddisk lagi buat nyimpen apapun itu nyimpen game, nyimpen data, full SSD semua gue udah muak denger loadingnya super duper lama pake harddisk cuma emang harganya kerasa perbedaan harga harddisk dan SSD itu beda gitu ya harddisk yang 1TB dengan SSD yang 1TB bedanya bisa 200% gila emang cuma kualitasnya dan kepuasannya emang SSD itu penyakitnya kalo apa kalo gak ada duit gitu ya pengennya yang bagus cuma uang kita cekat-cekatkan nih guys kayak gue nih aduh udah lah ya lanjut ini power supply 500W 80 plus bronze sama cooler processornya dia bawa yang ini yang gak pabrikan gitu ya bukan bawaan processornya paling upgrade ya harddisk lah ke 1TB gak apa-apa lah kalo kalian udah punya rezeki kalo bisa udah pake SSD semua gak usah pake harddisk lagi cuma kalo kalian itu cuma buat kerjaan editing gitu-gitu ya pake harddisk aja buat main game kan oke masa iya gitu kan rendering SSD itu mempengaruhi kecepatan rendering pada suatu video menurut gue itu gak mungkin gitu loh kalo buat baca data udah pasti maru banget SSD sama harddisk keyboard mouse monitor semua beres budgetnya tadi gue udah bilang sekitaran lah 7 jutaan nih 7,6 AMD Ryzen 5 5600G dia 6 core 12 thread pake Radeon Vega 7 ya soketnya AM4 keluaran tahun 2021 tanggal 13 bulan April dengan frekuensinya 3,9 atau 4,4 untuk yang pake APU RAM itu gue selalu saranin 2x8 misalkan kamu raket PC lewat gue pake APU gue gak pernah mau nyaranin pake single channel gitu ya kecuali emang kalian dana yang mepet banget ya terpaksa gitu loh dan gue kalo bisa nyaranin kalian udah jangan pake harddisk buat booting gitu loh tekan budget tuh boleh cuma tekan budgetnya yang rasional sedikit jangan ngorbanin barang kalian yang menurut gue tuh wajib SSD tuh buat kalian yang benci loading lama ya wajib SSD lah ya haram hukumnya booting pake harddisk gitu loh ya kalo budget kecuali budget kalian emang udah cekak banget itu gua gak bisa ngomong ya ini average view marknya di angka 19.901 ya kenceng ini upgrade VGA apa bang? gue saranin pake RX 660 XT gue rasa budget 4,6 juta untuk VGA udah gue tekan banget ini sebenernya gue mau yang lebih better daripada ini cuma harganya jauh lebih mahal cuma ini udah oke banget lah RX 660 XT itu dia skornya di angka 17.783 ini gua yakin buat main game GT5 roleplay malu tinggal merem juga jalan maksudnya main game yang lancar gitu bukannya lo main ambil merem ya Vramnya 8 hijabat core clocknya di 2055 dengan memory clocknya di 2.990 mhz di support RX 12 dan open 4.6 max TDP nya 176 Watt ini kan gue cek tadi power supply nya pake 500 Watt 80 plus bronze ya kita gue cek dulu ya dia pake pin konektor pasti pake sih kalo apalagi punya video-video begini gak mungkin pake pin power konektor gak make sense gue rasa gak usah upgrade power supply bisa deh di 500 Watt 80 plus bronze buat ini mah gue rasa masih kecil lah masih di guna muat ya ini kan dia bisa lah gak usah upgrade power supply gue masih masih yakin lah bisa ya dan sekarang gue bakal kasih lihat performance dari PC ini yang sebelum di upgrade dan sudah di upgrade kayak gimana selamat menikmati 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 oke ya PC nya semoga puasin nanti kalian lah ya rekomendasi dari gue 7 jutaan full set terima beres gitu ya oke semoga video yang bermanfaat jangan lupa di like, comment, subscribe dan sampai jumpa di video gue selanjutnya oh iya kalau kalian mau gue rakitin PC DM Instagram David Black kalau mau nanya-nanya seputar komputer laptop bisa lewat Saweri aja ya nanti bakal gue layanin lah oke yaudah semoga kalian sukses terus see you tomorrow bye-bye thank you salamat menikmati selamat 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 menikmati